Saat keluar dari Smash, Korgan mengunfollow semua temen-temennya, info dari Rangga. Siap-siap nih gue diserang lagi, setelah berapa tahun ya, agak aman ya. 2013 kan gue cabut, akhir-akhir itu kan, 2014 rame itu. 2015 rame. 2015, 2019, 2019, 20, 5 tahun adem. Sekarang berangga 2021 kayaknya bakal berapi-api lagi. Terima kasih banyak. Itu inget deh cerita kita yang terakhir, iya gak? Itu parah banget ya? Apaan? Yang kedua ngemsi terus Morgan bintang tamunya. Iya. Menyanyi gak dikasih mic. Mungkin mereka mikirnya tawa kali ya. Langsung gede gitu ya suaranya. Pokoknya ada tip-tip baru lagi lo disitu buat kalian. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ntar kali gue ketemu sama temen-temen disana, puterin lagi. Gue gak udah ajak-ajak. Ya, udah sekali doang. Iya. Gak harus sih? Gak udah bikin lagi dong. Kita bikin lagi aja. Event lagi, tapi kan lagi pandemi. Virtual kan bisa ya. Tetep kan kayak gini. Bisa dong harusnya. Bisa. Ini yang harus ketemu. Ini kayak begini kan ketemu virtual. Tapi ini ada satu fakta nih. Ini harus pertama kali gue ungkapin ke lu nih gan. Iya. Ini Jay. Tentang? Tentang gue. Muset. Ada hubungannya sama Morgan. Jadi curhat nih cerita. Gak ada hubungannya sama lu nih gan. 2011 awal-awal gue masuk radio gue. Iya. Lu masih siaran disana. Iya. Gue dikirim live report. Iya. Konsernya Smash. Iya. Di Kelapa Gading. Itu awal-awal lu. Awal-awal gue pertama kali kerja di Genevieve. Iya. Gue suruh interview. Iya. Dari personis Smash semua yang bisa cuman Morgan. Iya. Karena yang lain lagi pada siap-siap. Lu doang yang ngomong. Terus? Lalu lah. Interview. Ya kan? Gue tayang sore ya? Iya. Gitu kan tayang. Abis tayang. Gue foto sama Morgan. Gue pasang jadi profile picture. Iya? Oh. Serius. Serius. Kan gue harus serius. Lu tau biar apa kan? Gue kan dulu tinggalnya. Sekarang udah pindah. Tapi dulu di kampung gue tuh. Pemukiman padat banget pak. Kalau ada arti dikit rame dah. PJ ngelayat. Rumah gue ngelayat. Dicorakin ngelayatnya. Serius. Dia. Kalau gue pajang kan lu backberry ya? Iya. Gue pajang jadi profile picture. Itu yang komen. Tetangga-tetangga gue. Gila. Itu kayaknya jadi satu pencapaian sendiri. Pencapaian. Jadi foto artist yang pertama gue foto jadi profile picture. Cuma lu kan. Wah gue merasa. Flattered ya. Flattered ya. Flattered ya. Terbiasa aja. Terbiasa aja. Terbiasa aja. Terbiasa aja. Terbiasa dulu. Terus ayo deh. Di depan ruang makeup. Makan dari dulu kan gue biasa aja kan. Masa bisa ya. Ya soalnya audio doang. Di dia gimana. Yes dari dulu sampai sekarang. Pasti baik aja kan. Kita ada satu project yang barengan lagi. Yang dengan satu brand ini. Yang si merah ini kan. Dia masih tidak berubah. Ketemu di premiere film. Dia masih gak berubah. Masih dengan keramahannya. Gila lah. Gila lah. Lu kan banyak banget ketemu orang. Ada gak yang berubah? Ada. 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 Tapi waktu dulu. Mereka kan. Waktu masih smash. Gak apa-apa ngomongin smash ya. Kan kita dulu awal-awal kenalnya. Iya. Pagi-pagi buta. Gila kan pernah kan. Iya. Joget-jogetan. Kalau gue disitu ngeliat nih. Pertama. Eh lucu-lucu anak-anak ini baik-baik ya. Baik-baik. Dan maksudnya. Beneran. Karena di masa itu kan. Betapanya gitu. Sebenernya kalau lukuh sombong di masa itu. Bisa aja. Iya. Waktu itu waktu bareng Iqbal tuh kan. Gak ada dong. Iqbal kan Koboy Junor. Oh bener ya. Enggak. Enggak. Ini yang bernari si Asale. Bukan. Itu warna. Itu warna. Polkalan. 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 Lu langit. Tapi masih kontek-kontekan gak sama smash? Silaturami masih. Silaturami masih. Sama beberapa personen masih. Iya. Karena kan ada beberapa juga. Kayak Bisbah. Lu mainnya jadi film kan. Iya. Kalau Rangga sama Rafael lebih sering host tuh. Rangga. Iya. Ini kan tadi ada fakta ya. Apanya coba kasih tau dong faktanya. Silu banget sih tulisannya. Saat keluar dari smash. Morgan mengunfollow semua temen-temennya. Info dari Rangga. Julit. Julit ya. Julit ya. Padahal konteksnya gak julit. Tapi dipacai nama kita. Iya. Apakah betul. Siap-siap nih gue diserang lagi. Setelah. Setelah berapa tahun ya. Agak aman ya. Agak aman bisa. 2013 kan gue cabut. Akhir-akhir itu kan. Ramai tuh. 2014 rame itu. Ramai. 2015 rame. 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun adem. Sekarang berapa lagi ya. 21 kayaknya bakal berapi-api lagi. Panas lagi ya. Fira lagi ya. Oh gitu. Kata yang lu tahu. Engga sih. Gak unfollow sih sebenarnya. Cuman gue ganti account. Ganti account. Ganti account. Ganti account. Ganti account. Instagram, Facebook semuanya gue ganti. Supaya emang pengen baru aja. Star fresh aja. Star fresh aja. Karena pas gue keluarnya memang waktu itu masih pake. Akun yang lama. Akun tersebut kan. Cuman kara-kara. Jadi nama sebutan fans club itu Smash Blast. Smash Blast itu kayak apa ya. Ya udah kalo lu keluar. Lu gini-gini gini. Yaudah deh. Yaudah gue ikutin aja gitu. Apa yang kalian mau gitu. Oh sama Smash Blast ya. Smash Blast nya sebenarnya. Jadi mereka tuh kayak. Oke kalo gitu kita. Kalo lu udah keluar ya lu beneran. Mereka bet ya. Gue mau hormati aja. Oh iya bet emang pasti. Karena idolanya ada yang keluar. Gimana ngarahin dia nya sama Smash Blast nya. Iya pasti kan kecewa. Kecewa. Mereka termasuk apa ya. Fans yang solid. Iya bener. Saya dengar fans. Kalo misalnya. Even gue ini. Kalo idola gue. Mengecewakan gue. Misalnya gue pasti akan. Sakit hati. Kecewa gitu. Jadi. Yaudah pada saat mereka. Menyuruh gue seperti itu. Atau misalnya. Mereka mention terus kan. Mention terus. Waktu itu twitter gue. Pada saat itu gue. Termasuk salah satu orang yang. Followers nya udah lumayan banyak. Sejuta. Sering trending. Gak jadinya. Gak jadinya gara-gara gitu. Bayangin kan. Kalo mention gue. Sampai ngehang. Baby gue waktu itu ngehang. Ngehang gitu. Jadi yaudah gue akhirnya. Yaudah gue menghormati. Karena gue. Masuknya baik-baik. Gue keluarnya juga pengen baik-baik. Tapi Rangga tau gak fakta itu. Kayaknya gak tau deh. Jadi gue akhirnya. Rangga. Jadi itu gara-gara nya sebenernya bukan gitu. Iya. Jadi otomatis kalo misalnya kita ganti account baru. Tapi kita gak follow. Jadi seakan-akan gak follow. Iya. Nah. Berarti titik lo dari nyanyi. Terus dari smash lah ya. Dari smash. Terus sempet gak nyanyi. Langsung ke acting ya. Sempet gak nyanyi. Sempet. Iya kan sempet gak nyanyi dulu kan. Di saat itu kan. Terus acting kan. Langsung acting. Langsung acting kan. Itu film pertama ya apa? Asal Malcolm Magic. 2014. Apa? Sinetron dulu tapi. Sinetron dulu. Jadi setelah gue keluar. Gue tiga bulan vakum. Terus sinetron. Sinetron. Sama Nikita Willy waktu itu. Oh iya bener. Sebelum film ya. Filmnya berarti. Filmnya 2014. 2014. Tapi lu berhasil membuktikan. Kalau menurut gue ya. Morgan berhasil membuktikan. Apalagi yang terakhir. Yang di salah satu OTT itu gue nonton. Yang sama Mas Risa Sono. Oh iya bener. Iya bener. Ya gue ngobrol sama Mba Lalanya kan. Ada satu lagi di Instagram itu ngobrol sama Mba Lala. Emang pilihan-pilihan aktornya juga luar biasa. Itu satu pencapaian acting juga buat gue ya kan. Jarang kali ya. Di dunia perfilman juga jarang ya. Maksudnya ada beberapa timelinenya ada beberapa tahun sekali. Iya betul-betul jarang. Jadi pas ditawarin sama Mba Lala. Ya udah. Ayo Mba kita bikin yang seru. Ya gitu bro. Jadi akhirnya diambil. Kan terakhir kalau gak salah yang terang ke hitung. Doni Damara tuh. Ya betul. Di filmnya ya kan. Beri Prima. Dulu ada Beri Prima. Dulu ada Beri Prima. Dulu ada Beri Prima. Dulu lagi Benyamin. Oh iya bencong selebor. Oh iya bencong selebor. Oh iya bencong selebor. Terus kan kalau tesi gue pak kamar. Dulu ada beri Prima tuh ini apa namanya realita cinta dan rock. Di film Bang P. Dulu masalah. Iya realita cinta dan rock'n'ol sama Vino sama Junot. Terus yang mana tuh yang kencang berang festival. Sekarang Morgan lu nonton dah. Iya nonton. Tentu nonton. Gak boleh sebut produk ya. Gak boleh lah. Gitu beda. Jadi ya ngomong beberapa acting-an. Dengar-dengar Morgan ini disanding-sandingkan. Dipanding-bandingkan dengan Reza Rahadian. Oh iya. Wah. Lu ada di tier atas gitu. How do you feel about that? I feel honored. Oh ok. Gokil seorang senior. Apalagi gue sempat bareng dia. Iya. Dia Vice to Beat Boss. Vice to Beat Boss 2 ya. Apa ya. Sangat. Sangat ngasih gitu. Sebagai aktor tuh bener-bener. Bener-bener apa ya. Bener-bener bikin temen mainnya tuh nyaman. Dan bisa jadi keliatan juga. Gue pengen konfirmasi dulu ke TJ. Lu baca bener Reza Rahadian sampai Reza Rahadias. Reza Rahadias kali. Reza Rahadias. Jadi gue. Masih disandingin apa. Seorang bener aja kan. Terusnya disandingin. Gak apa-apa kan. Gak apa. Reza Rahadiam. Reza Rahadiam. Reza Rahadiam. Diam kau. Diam kau. Tapi sekarang kalo lu milih. Kalo lu dapet peran. Lu pilih-pilih gak? Kan sekarang maksud gue. Lu udah banyak peran. Dan juga lu udah di perhitungan banget. Di industri perfilman. Serius. Ri. Serius. Ri. Host. Minum dulu. Bosa. Lu jadi milih-milih gak sih? Kaya perannya gimana dulu apa segala macem. Piki gak? Sombong banget nih. Gua. Gua tolak-plakin semua. Kapan gua kerjanya? Gak gak. Kalo gua sih lebih sekarang gini. Dias. KTJ. Lebih ke yang kalo gua serak. Sama gua suka sama karakternya gitu. Iya. Selain karakter gua cerita ya. Pernah gak lu ada yang gak serak? Lu peranin tapi lu gak serak. Dan kenapa itu bikin lu gak serak? Ya ada ceritanya. Misalnya ada cerita yang ditawarin. Tapi gua suka karakternya. Oh iya iya. Karakternya cerit. Jadi banyak. Apa ya banyak. Faktor gitu. Banyak faktor gitu. Kalo gak sutradara. Karakter cerita. Yang lu gak suka pernah gak? Ada karakter yang gak. Ah gua gak suka sama karakternya. Gak sesemper yang gua ambil semua. Karena gua ter. Istilahnya gua penasaran. Gua tertarik sama karakternya. Ya. Apalagi yang My Stupid Boss 2. Wah kantor jadi. Waduh itu. Thank you banget sih Mbak Upi. Falcon udah ngasih kesempatan. Yoi orangnya. Main bareng. Itu pertama kali gua sama Reza juga. Mbak Upi juga. Yes. Oh itu komo tuh berarti ya. Aduh peran sama Reza. Karakternya gua gak. Maksud gua karakternya gak mungkin. Karena orang sering ngasih gua peran tuh Prince Charming gitu. Betul. Jadi karakter kayak Mu Yen. Atau karakter yang kayak Transpuan. Iya. Kayaknya gua jadi. Choice kesekian lah. Iya. Nah ternyata ini dipercaya. Dipercaya sama Mbak Upi sama Falcon. Terus. Gua seneng banget. Gua pengen kerja sama Mbak Upi. Dari awal. Terus. Akhirnya kesampaian juga sama Reza Rahadi. Jadi yaudahlah kombo. Kombo. Udah jadi Vietnam kan. Kama Falcon. Pertama kali juga sama Falcon. Pertama kali sama Falcon. Pertama kali sama Falcon. Picture. Mungkin. Jadi. Yaudahlah itu. Meskipus 2. Kombo-kombo banget deh. Iya. Kita udah sering sama Falcon kita berdua. Iya. Tapi ya. Di sini. Eh bundling bisa gak bundling? Bundling bisa tuh ada Mas Nopet tuh. Mas Nopet besok-besok kalau ada Morgan bundling sama kita berdua. Iya katanya. Atau besok-besok ada mereka. Ada dua juga. Ada. Udah. Udah kesepakatan sama Morgan ya. Bisa ya. Lo mereka sastra tuh depan. Bisa bisa bisa. Ada lagi gak. Aktor. Sustradara yang masih lo impikan lo mau bekerja sama sama dia. Tadi kan kayak Mabupi sama Reza kan udah jadi satu. Iya. Atau aktif. Benchmark lah. Benchmark lah. Akhirnya gue bisa. Kerjasama sama supradara perempuan yang. Yang rocks deh. Yang rocks banget. Yang on top lah. Yang paling teratas sama aktor. Menurut gue sih kayaknya. One. One of the best aktor di Indonesia gitu. Mas Reza. Mas Reza. Siapa yang masih lo penasaran? Yang gue penasaran sih sebenernya ada banyak nih. Mungkin kalo sutradara gue. Mas Anggi Umbara. Eh kebetulan kan lo ada project sama Anggi Umbara. Oh iya aku tau. Ya kan? I will survive kan? Iya bener. Tadi Omar Daniel dari sini ngobrol sama kita. Ada project sama Mas Anggi Umbara juga. Oh itu iya. Omar itu kan di part ID. Dia di part Will. Oh iya. Lo di part die. Oh iya. I will die dong nen. Nanti kita ngobrolin itu gak? Kita akan bahas nanti karakter lo di. Filmnya I will survive. Terus gimana nasih kerjasama sama seorang Anggi Umbara. Yang udah di impi-impikan. Yang udah di impi-impikan. Kita tau ini genre nya thriller ya kan? Thriller. Mas Anggi dulu gue sempet kerjasama di iklan dulu. Tapi kalo film nih pertama. Kalo film baru pertama. Oke. Ntar kita akan tanya. Tunggu semuanya pada yang mumpul. Oh gitu. Oke. Siap siap siap. Nah sekarang nih ada oleh-ole dari kita. Tapi maaf gak banyak nih kan. Oleh-oleh. Boleh langsung. Boleh langsung. Boleh. Gini nih yang bakas nih. Ini juga. Boleh langsung. 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 Boleh langsung.